Pemirsa Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa bersilaturahmi dengan seribu pedagang toko kelontong di Jawa Timur. Di Islamic Center Surabaya, dalam pertemuan itu, Gubernur pun berjanjakan membantu permodalan pedagang kelontong hingga 50 juta rupiah, dengan suku bunga rendah hanya 3 persen per tahun. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa memberikan motivasi kepada... ...usaha dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas. Gubernur mengungkapkan pemperaf jatim akan terus memberikan dukungan, terutama terkait permodalan. Salah satunya dengan memberikan bantuan permodalan hingga 50 juta rupiah, dengan bunga hanya 3 persen per tahun. Kofifa menambahkan, toko kelontong masuk dalam sektor UMKM yang turut menjadi tulang kunggung ekonomi jatim, dan menjadi kunci pemulihan ekonomi jatim. Kontribusi pedagang kelontong sebesar 57,81 persen terhadap PDRB jatim. Selain itu, usaha toko kelontong di jatim telah menyerap 18,83 juta tenaga kerja di Jawa Timur. Ini akan nyekrup dengan kebutuhan mereka, toko-toko kelontong atau sekarang pojok lokal KIP yang akan memberikan layanan kepada seluruh konsumen. Mereka kalau butuh modal, sebaiknya memang mereka mendapatkan literasi perbankan yang aman bagi mereka. Jangan sampai kemudian mereka terjerat, adakan pinjol-pinjol yang ternyata ilegal misalnya, dan seterusnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kofifa juga meresmikan zona pojok KIP yang berisi beragam makanan, minuman, dan produk kebutuhan sehari-hari buatan UMKM lokal di jatim. Dewi Imro Atin, Aris Rahmatullah, CTV